Vivo Indonesia mengkonfirmasi kedatangan Vivo V29 Fiji pada paruh kedua 2023. Pocoran hape dengan lampu flash berbentuk lingkaran itu sudah terlihat di akun media sosial maupun laman resmi Vivo Indonesia. Kedatangan Vivo V29 Fiji pun jelas bakal menggantikan kedudukan Vivo V27 Fiji sebagai hape andalan Vivo di kelas menengah atas. Jarak perilisan Vivo V27 dan Vivo V29 yang dekat merupakan siklus 6 bulanan yang lazim dilakukan Vivo. Sebagian dari Anda mungkin belum banyak mengetahui apa saja perbedaan Vivo V27 dan Vivo V29. Dan berikut ini, perbedaan spesifikasi Vivo V29 dan Vivo V27 yang sudah tim gadget mirangko. Vivo V27 dan Vivo V29 mengusung desain yang sama. Vivo menyebut bahasa desain dengan desain estetik non-minimalis. Kedua ponsel memiliki corak layar dan bodi samping yang melengkung serta modul kamera persegi panjang dengan lingkaran lensa yang lebar. Perbedaan pertama, Anda bisa lihat dari kedua ponsel ada pada susunan lensa modul di kameranya. Pada Vivo V27 terdapat tiga lensa sama besar yang ditata segaris. Lalu, lampu flash berbentuk ring berada di sebelah kanannya. Sementara itu, Vivo V29 hanya ada dua lensa yang ukurannya sama besar. Ring flash dipindahkan ke area bawah. Di sebelah kanan lensa kamera terdapat lampu flash mungil dan sensor kedalaman dengan ukuran kecil. Selain mengutamakan penampilan, desain Vivo V27 dan Vivo V29 juga ramah terhadap tangan. Bukan cuma karena bodi sampingnya yang melengkung, tapi juga bobot dan ketebalannya yang minim. Meski begitu, Vivo V29 sedikit lebih tebal dan lebih berat ketimbang Vivo V27. Dimensi Vivo V29 ada di angka 164,18 x 74,37 x 7,46 dengan bobot 186 gram. Adapun dimensi Vivo V27 adalah 164,1 x 74,8 x 7,36 dengan bobot 180 gram. Di sisi lain, Vivo meningkatkan durabilitas Vivo V29 terhadap debu dan air. Kini, Vivo V29 mengandungi sertifikasi IP68, artinya ia tahan terhadap debu dengan seluruh sisi, dan tahan air tawar hingga kedalaman 1,5 meter selama 30 menit. Vivo Indonesia memutuskan untuk merilis dua varian warna. Buat Vivo V27, yakni flowing gold dan noble black. Nah, buat Vivo V29, pilihan warnanya lebih banyak, total ada tiga, meliputi velvet red, pink blue, dan noble black. Kecuali pink blue, varian warna pada Vivo V27 dan Vivo V29 memiliki penutup belakang dengan flow rate akik glass. Komponen tersebut membuat ponsel tak licin sekaligus noda sidik jari tak mudah menempel. Kemudipan lagi, terlihat pada warna adalah masing-masing ponsel. Vivo V27 dengan flowing gold-nya, sedangkan Vivo V29 dengan velvet red-nya. Kedua varian warna tersebut sama-sama memiliki kemampuan perubahan warna berdasarkan sudut pandang dan cahaya yang menerba. Layar kedua ponsel sama-sama mengusung panel AMOLED dengan bentang 6,78 inci. Layar keduanya juga menampilkan 1,07 miliar warna, mendukung refresh rate 120Hz, serta menampilkan konten dengan standar HDR10+. Namun, resolusi layar yang diusung Vivo V29 lebih tinggi ketimbang Vivo V27. Resolusi layar sang penerus tak lagi Full HD+, seperti Vivo V27, melainkan 1,5K alias 1260x2800 piksel. Resolusi yang lebih tinggi membuat kepadatan piksel layar Vivo V29 ikut meningkat. Angka kepadatannya mencapai 453 ppi, sedangkan kepadatan piksel layar Vivo V27 adalah 388 ppi. Dengan resolusi lebih tinggi, konten yang ditampilkan pada layar Vivo V29 jadi lebih tajam. Lebih menarik untuk dilihat, hanya saja resiko konsumsi daya yang lebih boros. Vivo V29 memakai SoC berbeda dari Vivo V27. Ponsel yang lebih baru itu menggunakan Snapdragon 778K seperancangan Qualcomm. Sedangkan Vivo V27 memakai Mediatek Dimensity 7200. Untuk diketahui, Vivo V29 adalah hape kedua Vivo setelah Vivo T1 Pro yang memakai Snapdragon 778K. Peralihan dari Dimensity 7200 ke Snapdragon 778K menurut saya bukanlah peningkatan, bukan juga penurunan. Menurut saya kedua chipset ada di level yang sama sehingga peralihan tersebut bisa dikatakan sebagai alternatif saja. Walaupun begitu, beberapa hasil penguji benchmark sintetis akan cenderung memperlihatkan bahwa Dimensity 7200 mengungguli Snapdragon 778K. Vivo melakukan beberapa perubahan kecil pada kamera Vivo V29. Untuk kamera utama, resolusi dan ukuran sensornya sama tetap 50MP dengan ukuran sensor 1x1,56 inci. Hanya, kini yang dipakai adalah Samsung ISOCELL GN5, bukan lagi Sony IMX766 pada Vivo V27. Perubahan selanjutnya ada di kamera tersier dan kamera selfie. Untuk kamera tersier, Vivo V29 memilih sensor kedalaman 2MP, alih-alih kamera makro 2MP pada Vivo V27. Kamera tersier ini sebenarnya tak terlalu fungsional buat saya pribadi. Nah, untuk kamera selfie, resolusinya masih 50MP dan tersedia fitur autofocus. Namun bukan diafragma sekarang jadi lebih besar, semula f2.45 pada Vivo V27, kini menjadi f2.0 pada Vivo V29. Perbedaan selanjutnya ada pada jumlah lampu flash. Pada Vivo V29 ada 2 lampu flash, 1 berbentuk lingkaran kecil dan 1 berbentuk ring. Vivo V27 hanya punya 1 lampu ring flash dengan 2 lampu flash. Kamera Vivo V29 diharapkan bisa hasilkan pencahayaan yang maksimal untuk potret di situasi low-lag. Vivo meningkatkan kecepatan pengisian dia Vivo V29. Ini sang ponsel memiliki 2 dukungan fast charging 80W dari sebelumnya 66W pada Vivo V27. Perbedaan durasi pengisian sebenarnya tipis. Menurut klaim Vivo, 1 hingga 50% bisa ditempuh dalam waktu 17 menit buat Vivo V29, 2 menit lebih cepat daripada Vivo V27. Di sisi lain, kapasitas baterai kedua ponsel sama-sama di angka 4.600 mAh. Meski begitu, berdasarkan pengujian GSM Arena, dia tahannya berbeda. Vivo V29 dikatakan bisa tahan 18 jam 1 menit dalam pengujian pemutaran video lokal. Sementara itu, Vivo V27 mampu menyalakan 22 jam 6 menit untuk uji yang sama. Hasil yang diraih Vivo V29 sebenarnya tak buruk untuk ukuran baterai 4.600 mAh. Namun, kalau dibandingkan Vivo V27 yang bisa selama itu, Vivo V29 jadi terlihat biasa saja. Perbedaan SOC dan resolusi layar jadi alasan mengapa daya tahan baterai masing-masing ponsel tak sama.